Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sejuta kisah Yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Tiga bulan kenalan online pria ini mau menikah Saat bertemu kaget dan batal melamar Ternyata Diceritakan Uta merupakan seorang pekerja desain interior Ia memang belum lama meneguni bidang tersebut Tetapi hasilnya sudah terlihat Secara finansial Selama enam tahun bekerja Dirinya sudah mampu membeli mobil Serta menicil rumah Secara keuangan kehidupannya mulai membaik Hanya saja Masih ada yang kurang Ia tak memiliki seseorang untuk mengisi kekosongan hatinya Di usia 27 tahun ini Dia berencana menikah karena merasa siap Setelah gagal beberapa kali mendekati wanita secara langsung Akhirnya ia menutuskan untuk berkenalan dengan media online Berawal dari bermain Instagram Dirinya berkenalan dengan seorang gadis bernama April Wanitanya lemah lembut Cantik Dan selama dekat secara online Ia sangat berhatian Hanya dalam waktu tiga bulan saja Ia bahkan bersedia menikahi gadis asing tersebut Ia yakin Orang ini akan tepat jadi seorang ibu bagi anaknya Tanpa ada pikiran buruk Uta bermain ke rumah si gadis Semua keluarganya menerima Tanpa terlihat salah sedikit pun Namun ketika diajak bicara Si gadis ini tetap diam saja Dan tak memberikan jawaban apapun Uta tentunya heran akan kondisi ini Tak disangka ternyata gadis ini Tidak memiliki kemampuan berbicara Jadi ia sejak kecil tidak bisa mendengar Sehingga ia jadi bisu Saat itulah Uta paham Kenapa gadis ini selalu menolak Untuk ditelepon atau menelpon Sadar hal itulah Pemuda itu akhirnya memutuskan Tidak melanjutkan hubungan kepernikahan Namun tetap berteman Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!